Atau Sugar Baron Room Jadi disini memang Ruangan ini didedikasikan untuk Keluarga We Salah satunya yaitu Bapak Witjong Ham Jadi disini Bapak Witjong Ham Ini adalah Salah satu saudagar gula Jadi pengusaha gula Yang kaya pada masanya Sangat kaya Saking kayanya orang-orang memanggil Bapak Witjong Ham ini Sugar Baron Jadi orang Chinese Yang tinggal di Semarang Lalu beliau Mempunyai perusahaan Gak hanya gula sih sebenarnya Jadi ini nama perusahaan yang dulu namanya Pian Buan Jadi Envy Handle Miq itu Nama belakangnya Untuk perusahaan trading Nah salah satu perusahaannya yang masih ada Sampai hari ini tuh di Thailand Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin kalau ke Thailand Pernah dengar perusahaan Pian Buan Itu masih punya anaknya Dan video kami seperti itu Kalau foto yang asli Terus disini Oh iya Kalau yang ini awalnya kan lukisan WIWILAN Satu Itu yang sebelahnya itu Ya Terus karena banyak cerita miring nih Tentang WIWILAN Karena lukisan itu Akhirnya sama orang kita Diganti dengan lukisan ini Lukisan yang terapur panjang Iya Itu yang lukisan aslinya itu sama orang kita difoto Dijadikan kecil disitu Fotonya Soalnya ya memang Jadi tuh Fotonya WIWILAN Waktu beliau masih muda Masih beliau Itu anaknya WIWILAN Jadi WIWILAN itu anak Dari istri keduanya WIWILAN WIWILAN Oh disimpan di rumahnya Onar Sempat dulu juga Banyak Kru-kru film Lalu ada Tupul juga Mena kesini Bahas itu Dengan tanpa izin kita Akhirnya kita Mengganti Karena sebenarnya Di kehidupan Beliau Di Ketanya WIWILAN ini Gak ada sama sekali yang anak Beliau bahkan Sosialita pada jamannya Sampai Temannya Pun Sampai 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 Iya Kebetulan WIWILAN ini Kalau masalah gula Ya Kondusri Gula itu Bisa Sampai Indus juga Jadi Kebetulan WIWILAN ini Juru Menikah Dengan Berpengaruh Juga Keluarga Kerajaan Jadi Teman-temannya Gak hanya Orang-orang Yang ada Di pemerintahan Jadi Viscount Earl Kontes Itu juga Temannya Namanya Siapa Ibu WIWILAN 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 Itu Foto Waktu Beliau Masuk Foto Iya Jadi Memang Di Inggris Di Inggris Juga Kan Banyak Masih ada Budaya Teh Di Time Seperti itu Jadi Industri Gula Bapak WIWILAN Juga Cukup Thriving Kalau Pabriknya Yang di Malang Pabrik Bulanya Yang ada Di Krebet Ya Disitu Tapi Memang Pada Saat Setelah Kemerintahan Ada Bumus Dan lainnya Ada Nasionalisasi Bangunan-bangunan Yang berafiliasi Dengan Belanda Dan Jepang Akhirnya Dijadikan Untuk BUMN Salah Satunya Salah Satu keluarga Intinya Itu Banyak Dimakam Kan Di Sempatan Gantung Itu Bululawan Di Bululawan Saya Pernah Terus Kesana Sayang Makam Yang Istimewa Itu Sudah Hancur Makan Terbuat Dinding-dinding Terbuat Dan Permatan Dibet Dicek Dicek Disana Laris Untuk Pakaian Generalnya Ditarik Dimana Pakaian General Yang Berwarna Bunin Saya Kurang Tahu Jari Ya Terima 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 kasih.